Lagihan perayaan nyepi di Buleleng berlangsung aman dan kondusif pada malam pengurupukan ribuan ogoh-ogoh di Arak di Jalan Raya Kota Singaraja yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak. Sementara pada hari raya nyepi 28 Maret 2017, kondisi Jalan Raya Sepi tanpa aktivitas selain pecalang yang bertugas menjaga keamanan. Pada malam pengurupukan ribuan ogoh-ogoh di Arak di hampir semua ruas jalan di Kota Singaraja terdapat banyak jenis ogoh-ogoh mulai yang berwujud buta kalah hingga ogoh-ogoh berwujud lucu dan unik. Diringi belaganyur pawai ogoh-ogoh ini mampu memukau penonton. Selain orang dewasa, anak-anak terlibat aktif dalam pawai. Pecalang hingga anggota kepolisian juga disiapkan untuk menjaga keamanan malam pengurupukan. Suasana meriah dan kekeluargaan turut dirasakan dalam pawai ogoh-ogoh. Berbanding terbalik dengan pengurupukan kemarin, pada hari raya nyepi hampir di semua ruas jalan di Kota Singaraja tidak tampak aktivitas masyarakat. Seperti hari-hari biasa, hanya terlihat beberapa pecalang sedang melaksanakan tugasnya. Tidak tampak satu warga pun pergi keluar rumah. Pada hari raya nyepi, pecalang mengembang tanggung jawab tugas pengamanan sepenuhnya dengan dibantu linmas. Dalam pengamanan hari raya nyepi, pecalang tidak menemukan pelanggaran yang berarti. Perayaan nyepi dibuleleng berlangsung 24 jam dan resmi berakhir pada Rabu pukul 6 pagi. Secara umum, nyepi berjalan sangat kondisif. Komang Yuda, Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!